Malang, apa yang pertama kali terlintas di benakmu saat mendengar kota itu? Kota dingin yang syahdu? Sudut-sudut yang merangkul rindu? Atau apel yang dipromosikan oleh Tengku Wisnu? Samuanya benar! Kita semua pasti punya kisah istimewa atas sebuah kota. Termasuk saya, yang kemarin-kemarin tiba-tiba kesana. Maka dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan, inilah wira cerita mendadak berdendang di Malang. Wiu-wiu-wiu! Au! Mari kita mulai dari apa sih ini? Ini serius ya pemirsa, saya juga tidak tahu. Bahkan sampai hari ini saya rekam narasi ini dan mungkin ditonton kamu ini, saya masih belum tahu ini kemarin ngapain ya kesitu. Tapi yang jelas, yang saya ingat betul hari itu sangat-sangat seru. Terus ini sama siapa aja? Yuh tentu saja dengan kawan-kawan saya yang sudah jelas anehnya. Ada Zawinur, sang musisi. Ada Geral, sang calon pendobrak industri. Dan ada Fitrah yang bertanggung jawab atas videografi. Wah, kombinasi yang sangat-sangat mantap bukan? Ngeri, Masya Allah. Tengoknya saya ya? Ngeri, ngeri. Geral mau kita tinggal di mana? Ah! Itu urusan kita nanti. Jangan menjadikan perjalanan ini, ini jadi perjalanan deg-degang, Mas. Kalau Anda, kalau tidak mau ditinggal, Anda harus waspada terus-menerus. Jangan sampai kita bertiga berkumpul. Sudah saya lakukan dari berangkat. Oke. Oh, bukan dari Hanwe? Bukan dari Hanwe. Oke. Jadi Anda harus waspada. Iya. Sekali Anda lengah, ya sudah. Iya. Saya sudah pengalaman, ikut paduka. Mantap, ini dia. Dan setelah ini mau kemana ya, terserah kami dong. Ini adalah sebuah perjalanan panjang menuju Malang. Berbincang di sepanjang jalan, makan di warung yang kita temui, hanya bermodal rating Google. Deg-degan saat awal merasakan apakah enak atau tidak ya. Dan senyum pun tercipta saat menyadari, wah enak ternyata. Ada kelapa-kelapanya. Enak ini. Enak, ya? Enak. Seperti minyak kelapa gitu. Itu iya. Enak. Enak ini. Unik, ini. Unik, unik. Ada rasa minyak kelapanya. Unik, unik. Wah, ternyata yang menemukan Eden Jam. Enak, bro. Enak, bro. Mudah bilang, Pak Solehan. Pak Solehan. Pak Solehan. Kita ada di area pertigaan tuh kalau mau ke Owabong. Nah, itu ada depan pelangnya. Pak Solehan. Di Google ada. Culture, culture, culture. Makin nalem kita. Cepat. Besok pagi. Udah cepat, cepat. Semua tinggal. Cepat. Saya nggak mau ikut perjalanan ini. Nanti dia nanti situ Bondo. Ayo cepat. Tolong. Cepat, ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Udah bersedia ikut. Berarti bersedia menerima konseku. Saya udah milih ditinggal, Mas. Siapa yang menyetujui? Kan dibilang kalau mau ditinggal jadinya nggak ditinggal. Nggak serulah. Ya kan? Makanya gue tanya. Lu mau special juga? Mas, saya mau tinggal, Mas. Saya mau tinggal. Cepat, ibunya juga nggak mau menerima kayaknya. Nggak mau. Ini terlalu easy ini. Lalu perbincangan di sepanjang jalan berubah menjadi curhat perasaan membahasnya seakan-akan kita semua pakar percintaan. Terlalu gue kan jalan-jalan. Tapi kenapa jalan-jalan yang dikontainin juga? Karena dulu gue ngobrol sama mas-mas tukang celok itu. Itu Percuma patah hati jika tidak jadinya royal. Itu Bernard Batubara yang pernah mau ngomong. Royalty ya? Tapi poinnya adalah Lalu melaju di jalanan dengan kecepatan yang cukup tinggi tapi masih dalam batas wajar, mengalami masalah yang menambah kisah, menjumpai teman yang bisa disinggahi sembari menumpang mata dan berbincang kehidupan. Hidupan, ini dia. Dan ya, begitulah aku akhirnya terbawa sampai ke Malang. Ya terus untuk apa? Untuk mengiringi Zawin mengisi puisi di beberapa lagunya. Jadi, Zawin ini udah bikin sebuah acara dadakan yang dia buat bersama Noyuk Jazz, I.O. Bentukan kawan-kawan Senap Indomalang. Terus saya juga ingin bersaksi atas Zawin yang segitunya ingin jadi musisi. Memang ada-ada aja itu orang ya. Bosan mencari setan di gunung, sekarang saatnya mencari panggung. Lalu bagaimana jalannya acara? Agar tetap terangkai dengan rapi, saya akan bagi dalam beberapa sesi. Sesi 1. Latihan Sebuah pertunjukan tak akan mungkin terjadi begitu saja. Di balik itu semua ada persiapan agar semua elemen bahagia. Penampilnya senang, penonton pun indah mengenang. Sehingga kami pun latihan agar terbentuk chemistry yang baik. Jadi bisa mempersembahkan penampilan yang menarik. Musisi, musisi! Apalagi Zawin nih baru berjumpa para musisi pengiringnya, ya di Malang. Saya tidak tahu kapan dia menghubungi, tahu-tahu sudah ada jadwal latihan saja. Dan saya pun harus ikut latihan karena saya baru menulis puisinya, ya di Malang. Karena Zawin akan memainkan lagu-lagu di album terbarunya nanti. Dan di sini kita akan mencoba kolaborasi bagaimana kalau dikasih puisi. Jadi sembari lagu itu dimainkan, puisi itu saya tuliskan. Dan langsung kami praktekkan. Benar-benar mendadak seperti tajuk acaranya. Bismillah saja ya, pokoknya apa saja yang bisa dipersiapkan, lakukan. Minimal agar kelak pertunjukan tidak mengecewakan. Sesi 2 Jedah dan Senja Karena melibatkan banyak energi dan kemistri, kadang kita perlu jedah untuk meredakan gempuran di dada. Kerasa kamu pasti. Misalkan seharian mengerjakan hal yang sama terus-menerus, pasti capek. Butuh udara baru yang menyegarkan, atau perbincangan lain agar isi kepala tidak berputar di bahasan yang sama. Sehingga semua perlu jedah. Dan kami memilih kopi sebagai pengisi ruang rehat dan pembilas suntuk agar kembali bersemangat. Kami pilih kopi nikmat di Malburn. Ini modal Google dan review sih. Dan betul, ternyata lokasinya mudah ditemukan, dan menu yang tersedia merangkul semua selera. Karena saya sangatlah filter ya anaknya, jadi pasti nyari manual brew kalau lagi mampir ke suatu kedai. Sedangkan Zawin dan Bocan lain sukanya es kopi susu yang kombinasinya mantep. Nah, Malburn menyajikan itu semua dengan racikan yang pas dan nyaman untuk dinikmati. Mantep lur! Dan kurang lengkap rasanya bila hanya ngopi tanpa mengecup senja. Sehingga selanjutnya kami mengopi di Murako. Ini tidak jauh dari jalanan Sudimuro yang sungguh surganya anak nongkrong malang. Jadi memang banyak betul kopinya. Dan kami pilih Murako karena katanya senjanya serius di sini. Dan betul, senjanya keren sih. Walaupun tidak ada menu filter di sini, tapi tidak masalah senjanya sungguh-sungguh indah. Jedah dalam kopi dan senja sudah dilakukan. Tapi sepertinya kita perlu menambah satu jeda baru untuk hiburan. Dan ya, kita akan bersaksi atas keseruan dan kelucuan stand-up comedy. Dimana Geralt melakukan open mic spesialnya di Malang. Wow, 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 wow. Bagaimana persiapan untuk memecahkan open mic Malang malam ini? Ya, dengan skill yang sudah 7 tahun yang sudah saya pelajari. Lalu dengan embel-embel suci 10 tentunya dengan kualitas yang akan saya suguhkan ke penonton. Warga Malang yang akan memecahkan Malang. Wow. Dengan skill tentunya teknik semua. Wow, wow, wow. Penulisan, poin, ide, payung semua sudah saya tulis. Gila, sesiap itu ya? Sesiap itu. Oke, langsung bergegas lah Mas Gerau. Masalah kosong enggaknya ya? Jangan ditambahin barusan, itu udah keren. Kenapa ditambahin? Oke, sip ya. Keren, 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 keren. Mantap. Mantap, lihat. Ini adalah vlogception. Di dalam vlog, ada vlog. Kita di lower vlog, behind the scene vlog. Kami akan bersaksi atas komedian terlucu abad ini. Let's go. Kita langsung ke Toeman atau Tuman. Ya, itulah tempat biasa open mic-nya anak-anak stand-up Indo Malang. Selamat Malaysia. Ke strip-nya sama ini? Dia pandai dengan datang tuh. Nah, orangnya yang lain-nya lupa buat kayak beginning him down. Dekat. Dio 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 Oke, sekian dari kuat luar yang terima kasih 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 Anak-anak juara Surabaya dan malam tanggal 28 Juli nanti akan ada Dua dari malam Dua dari malam dan tiga nya kan jadi Jombat, 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 Jombat dan kestarnya ada Fiksa Falaza Wuhuuu Sesi tiga mengisi tenaga Alias kita makan dulu Ya masa udah siap semuanya eh perutnya keroncongan Kami pun memilih bakso karena Masa malang tanpa bakso sih iya kan Malang ya bakso lah Malang tanpa bakso itu bagaikan hatiku tanpamu Tidak komplit dan rasanya ditikam rasa sakit Wow Gurih banget pokoknya Ya masa kamu gak tergoda sih Oleh elok bundar sedap rasanya Nah kalau bersama rombongan mendadak berdendang nih Kami menikmati bakso di area culture dengan rasa super Ini dia Bakso Kill Ada tepat di depan toko Surya Kusuma Kalau kamu mau cari di Google ya Ini susah dijelaskan Karena apa? Memang benar-benar harus dirasakan Enak banget Mantep Terima kasih D-I-S-I-U Lalu ini dia Sesi utama hari pertunjukan mendadak berdendang Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba juga Yaitu mendadak berdendang dengan mas musisi Yang sepertinya sudah sangat-sangat siap Beserta ada kodamnya sudah dibawa Sini kodamnya keluar Kodam, nama kodam Pancasola Kodam, nama kodam Pancasola Kalo persiapan musisi ini kan Udah terekam ya kemarin Ada latihan Nah persiapan kodam ngapain? Eh Persiapan sebagai kodam panggung Dia namanya ini Apa? Pancasola Pancasola Udah ada namanya sih Ini namanya Kodam, nama kodam Pancasola Pancasola Berdendang, berjoget sesuai nada dan lain-lain Oh, berarti semua yang berbeli tiket yang sold out itu ya? Betul Dalam 2 hari Dalam 2 hari itu sold out Itu ada yang nanti akan bikin koreo? Betul Saya akan yang memandu mereka agar Mendengarkan dan merasakan musik itu Menjadi lebih feel, enjoy, skenal aja Feel, enjoy, and skenal Gimana? 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 Walau show dimulai habis isya Tapi kami berangkat siang Agar bisa melihat situasi dan lagi-lagi menjalin kemistri Dengan teman-teman di Srawung Hub Lokasi mendadak berdendang Jadi Srawung Hub ini selain jadi tempat event Juga sebagai ruang berkumpul kolektif kawan-kawan kreatif di Malang Dari sobat-sobat belakang panggung, managerial, session player, makanan, kopi Sampai outfitnya alias merch ada Bisa dikatakan ini salah satu one stop skena area di Malang Full culture pokoknya Asafi Allah Terus lari, maka orangnya gak Dan teman-teman inilah dia keseruan mendadak berdenda Berikan jalan untuk Lagi pake skin Nurbaid gua Eh, Nurbaid, eh engga bukan saya sobat disini Disini klikbaid Dengan ini aku nyatakan kalian sebagai klikbaid Lu perhatiin gak sih kalo dia gak apa lagunya Dia gak apa-apa Dia gak apa-apa Dia gak apa-apa Menunggu Ini ada bonus sesi saat saya baca puisi Saya eksklusif upload disini karena dalam versi aslinya nanti tidak ada puisinya Jadi saya bawakan live disini Selamat menikmati Pak Katanya Setelah aku pergi aku Laki akan runtuh sedetika Ternyata Atap rumah kita lebih dulu runtuh setelah kau pulang pak Padahal aku yang lebih sering menunggu aku pulang dan katamu Tenang saja Bapak nanti pulang membawa makanan kesukaanmu Kau tak dapat Dan makanan itu sudah tersaji dulu lewat masakan ibu Oh iya pak Sosok pendamping itu belum juga hadir di hidupku Dari berbagai perjalanan Perempuan itu belum kutemukan Hatau aku yang terlalu pemilik Atau ini karma Atas luka yang belum pulih Dan aku baru mengerti Ternyata ibu begitu melengkapi Bapak hebat sekali Bisa menghadirkan ibu yang merawatku sepenuh hati Jadi Misalkan bapak pulang malam ini Setidaknya lewat pipi Untuk aku bisa menceritakan itu Tentang sosok Yang juga nanti akan dibanggil ibu Oleh matanku Aku masih datang di tempat kita biasa tertawa Membahas mimpi tanpa logika Tak peduli hari esok berjalan seperti apa Kalian di mana? Ini Sudah ku siapkan berbagai perbincangan Lebih cantik dari el emas mau kemah di bulan Lebih ajaib dari torik yang haji umur 2 bulan Juga lebih komlin dari menu makan Konepoh Gibrach Tapi kalian tak datang juga Kalian ke mana? Apa mungkin aku harus berbincang dengan ujung gelas yang juga jenuh disesat oleh hidupku yang memelas? Lama-lama bisa gila aku membayangkan sendiri Atau memang aku sudah gila Membayangkan hal-hal lama bisa kembali sebelum kalian pergi MAKANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANGANG Terima kasih, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya, terima kasih. Seluruh lagu yang dinyanyikan Zawin akan hadir di album terbarunya, nantikan saja di akun media sosialnya Zawin ya, pokoknya pantau terus untuk info selengkapnya. Yang jelas mendadak berdendang malang seru betul bukan? Sungguh saya berterima kasih untuk semua yang hadir meramaikan, terima kasih juga kawan musisi yang mengiringi, terima kasih Noyuk Jazz selaku I.O. yang mengurus ini, kawan-kawan stand-up Indomalang juga terima kasih karena selalu ready direpotkan, entah ikhlas atau enggak ya, maaf ya. Lalu Seraunghap yang menyediakan tempat juga Mas Iksan skuter atas sambutan yang begitu hangat. Pokoknya semuanya mantap, masyok, dan mohon maaf kalau sekiranya ada hal-hal dari kami yang tidak mengenakan hati. Atas semua yang terjadi dan akhirnya kita rasa, apapun alasannya akan selalu dibenarkan untuk jatuh cinta di malang. Dan mungkin sekarang, saatnya kau yang jatuh cinta di sana. Maka melajulah, sembari tetap, berbiasalah, berbahagialah. Sampai jumpa di video selanjutnya.